Kewari inflasi di Jawa Barat lewih luhur batan hambalan nasional, etahal teh bisa mengaruhan beki nyirorotna daya tarik Jawa Barat. Pikenungkulanana, kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Sateka Pola, ngungkulan inflasi dinahir tahun kurang di 0,5 persen. Inflasi pangan diowongkan tapewates Jawa Barat, Jeng DKI Jakarta, Katut Banten Oge di Talingagen, Kalawan Mayeng. Dina bulan Oktober 2018, inflasi di Jawa Barat ngahonta tilu 0,48 persen years on years, lewih gede batan nasional anu ngahonta tilu 0,16 persen. Hari secara bulanan, Jawa Barat ngarendapan inflasi 0,28 persen, dirojong ku ngajauulna harga bensin, cabai berem, batu bata, kesiktur tajeru. Ngajauulna tingkat inflasi bakal ngeronjatken UMP tur UMK, Kukituna bakal mau pengaruh anung goreng karena nyirorot na daya tarik Jawa Barat bikin para investor. Kukituna selila dua bulan katompernaken dina tahun 2018, kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat bakal nahan tingkat inflasi kurang di 0,5 persen. Kukituna ayah dina kisaran tilu komahiji tepikat tilu koma 2 persen. Kawas padaan Ogedi Hanggetgen dina ngajauulna inflasi pangan di Wongkon, Tapalwates, Jabar, Katut, Banten. Kita melihat inflasi Jawa Barat ini dalam nilai yang cukup tinggi nih. Jadi posisinya agak lebih tinggi dibanding dengan Jawa yang lain ya. Bahkan Jogja dia di bawah 3, kita masih berada di mungkin 3,48 persen ya. Ini menurut kami ini cukup tinggi. Nah jadi sisa dua bulan ini kita harus kerja keras ya untuk bisa menekan inflasi Jawa Barat. Karena ini inflasinya kan impactnya nanti menaikkan UMP, UMK kan. Daya saing Jawa Barat kan jadi turun kan. Karena rumusnya UMP itu kan growth ekonomi ditambah inflasi kan. Kalau inflasinya tinggi ya nanti semakin tidak menarik kan Jawa Barat. Sehingga mungkin lebih murah di daerah lain. Ini kita harus jaga benar. Saja running gitu nitenan karena mengpirang surpay, Bank Indonesia nembraken tumuhuna ekonomi di Jawa Barat ngajug juga lebah positif dina triwulan kaopat. Eta optimisme teh disawang tina ngajauh nasisi konsumsi pamerentah, konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit Aya Napilkada, sarta sektoral industri pengelolaan jengkonstruksi. Di erong tumuhuna ekonomi Jawa Barat bakal lewihadebatan tahun 2017. Budi Hartati, Andi Kuswandi, Bandung TV.